Intro Inilah yang diyakini VBTS sebagai kelemahan terbesarnya. Kami pikir VBTS tidak memiliki kelemahan, tapi dia baru-baru ini mengungkapkan apa yang dia anggap sebagai kelemahan secara pribadi. Selama wawancara dengan V Korea, V menjelaskan bahwa bertemu dengan anggota BTS adalah keberuntungannya. Dia mengatakan para anggota menjadi dekat dengan sangat cepat karena mereka memulai dari agensi kecil dan dia mengatakan dia menganggap grupnya sebagai keluarga barunya. Tak lama setelah debutnya, V mendapat keberuntungan lagi ketika dia bertemu ARMY. V mengatakan kepada pewawancara, V suka berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan ARMY dan dia mengatakan bahwa dia ingin berkomunikasi dengan penggemar setiap saat. Meskipun penggemar menyukai komunikasi terbuka V dengan mereka, dia menyadari bahwa beberapa orang mungkin berpikir dia harus mengambil pendekatan yang lebih bisnis untuk komunikasinya dengan penggemar dan kehidupan sebagai idola pada umumnya. V mengatakan, Sementara V mungkin percaya kurangnya pola pikir bisnisnya adalah kelemahan, kami pasti berpikir itu adalah kekuatan, kepribadian yang asli, bersinar dalam segala hal yang dia lakukan, yang memudahkan para penggemar di seluruh dunia untuk merasa terhubung dengannya. Selain itu, inilah alasan tipe VBTS berubah menurut V sendiri. Tipe MBTI VBTS baru-baru ini berubah dan dia mengungkaukan alasan menurutnya kepribadiannya telah berubah. V beralih dari INFP ke INFP. Kedua tipe kepribadian ini sangat kreatif, intuitif, dan berhubungan dengan emosi mereka. Meskipun tipe kepribadian ini serupa INFP lebih tertutup, introversi mereka membuat mereka lebih berhati-hati daripada INFP. Sejak mengungkapkan bahwa tipe kepribadiannya telah berubah, V juga membuka diri tentang bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi proses penulisan lagunya. Dalam sebuah wawancara dengan Vogue Korea, V menjelaskan apa yang dia pikirkan dibalik peralihan dari INFP ke INFP. V memulai dengan bertanya, Huruf pertama dari tipe kepribadian MBTI saya dulunya adalah E untuk extrovert, tapi baru-baru ini berubah menjadi I untuk introvert. Bukankah mereka mengatakan perbedaan antara keduanya sangat besar? Menurut V, peralihan dari extrovert ke introvert adalah karena dia baru-baru ini mengalami beberapa rasa sakit yang tumbuh. Dia menjelaskan, V punya cara berpikir yang bijaksana tentang tantangan yang dia hadapi dan tantangan apapun yang mungkin dia hadapi di masa depan. Dia berkata, Mungkin ada banyak gundukan di jalan di depan dan saya mungkin mengalami rasa sakit di beberapa titik, tapi saya tidak takut bagaimana saya melanjutkan dalam situasi itu adalah hal yang penting. Sepertinya dia benar-benar memiliki sifat introvert si INFP. Meskipun tipe kepribadian V mungkin telah berubah, kami mencintainya sama seperti sebelumnya. Yang kedua, inilah alasan RM-BTS sering mengunjungi musium seni. RM sering terlihat mengunjungi musium seni dan dia akhirnya menjelaskan kenapa dia sangat mencintai mereka. Apakah dia sedang tur dengan BTS atau berlibur sendiri, RM suka mengunjungi musium seni. Sejak membuka akut Instagram pada awal Desember, Ia membagikan foto-foto perjalanannya ke banyak musium, antara lain Cinati Foundation, Museum Seni Rupa, Koleksi Menel, dan Galeri Seni Nasional. Dalam sebuah wawancara dengan Vogue Korea, RM menjelaskan kenapa dia sangat suka mengunjungi musium dan bagaimana awalnya dia tertarik untuk karya seni. RM mengatakan dia jatuh cinta dengan mengunjungi musium saat tur. Dia berkata, Ketika kami pergi ke luar negeri, kami tinggal di kamar hotel kami, kecuali ketika kami sedang bekerja. Satu-satunya tempat yang bisa saya kunjungi saat itu adalah di musium. Dalam salah satu kunjungan musiumnya, dia mengalami momen yureka. Selama kunjungan ini, RM menyadari bahwa artis yang melukis karya yang dia lihat berkomunikasi langsung dengan seorang anak laki-laki dari Korea. Meskipun artis tersebut telah meninggal 100 tahun yang lalu, kesadaran tersebut membuat RM sedikit iri dengan umur panjang karir seniman dan menginspirasinya untuk belajar lebih banyak tentang pelukis Korea. Saya pikir fakta bahwa melukis adalah bidang yang sama sekali berbeda membuatnya lebih menyenangkan. Dalam hal melukis, saya bisa jujur tentang emosi saya. Kalau bicara soal musik, memang sulit untuk membiarkan diri cemburu karena ada begitu banyak musisi hebat dan talenta baru. Juga melukis memiliki karir yang sangat panjang. Beberapa mengadakan pameran tunggal pertama mereka pada usia 40 tahun dan beberapa tidak menjual satu lukisan pun sampai mereka berusia 60 tahun. Tetapi saya memulai debut pada usia 19 tahun dan saya diberitahu bahwa saya mewakili negara saya di usia 27 tahun. Dan orang-orang bertanya kepada saya, apa yang akan saya lakukan selanjutnya? Seperti saya telah melampaui di mana saya seharusnya berada di titik ini dalam hidup saya. Itu sebabnya saya ingin pelukis berumur panjang, kata RM. Jawaban RM memperjelas bahwa seniman visual menginspirasinya dan bahwa dia ingin karirnya bertahan selama mereka melakukannya. Dia juga mengungkapkan bahwa mengunjungi musium membantunya untuk kembali berhubungan dengan dirinya sendiri, dia berkata. Ketika saya mengunjungi galeri seni, waktu seolah berhenti dan saya dapat merenungkan diri saya sendiri. Di sisi lain, pendekatan RM-BTS untuk menulis lirik telah berubah secara besar. RM adalah penulis lagu yang luar biasa. Meskipun dia selalu menjadi penulis hebat, dia baru-baru ini meningkatkan level penulisan lagunya. RM dikreditkan sebagai penulis pada 187 lagu yang diterbitkan. Meskipun ini adalah angka yang mengesankan, itu mungkin tidak mendekati lagu-lagu yang dia tulis yang belum dirilis. Jelas, dia adalah penulis yang sangat produktif, dan reaksi penggemar terhadap lagu-lagu yang dia tulis membuktikan bahwa lagu-lagunya beresonansi dengan jutaan orang di seluruh dunia. Dalam sebuah wawancara dengan Vogue Korea, RM mengungkapkan bahwa pendekatannya terhadap penulisan lagu telah berubah baru-baru ini. Selama wawancara, RM mengatakan bahwa dia dulu sangat terikat oleh aturan. Di masa lalu, dalam hal penulisan lagu, dia sibuk dengan memenirkan teknik tertentu, dan lain-lain. Dulu dia fokus mengikuti aturan penulisan lagu. RM sekarang fokus pada apa yang ingin dia sampaikan pada lagunya, alih-alih menulis lirik yang fokus pada realisme. Ia memasukkan citra abstrak untuk menyampaikan pesannya. Dia juga memasukkan unsur-unsur yang tidak dimiliki kebanyakan penulis lagu. RM mengatakan, Tapi akhir-akhir ini, saya lebih fokus pada menciptakan tekstur tertentu yang ingin saya sampaikan dengan cara yang lebih abstrak. Saya telah mengembangkan kemampuan untuk berpikir dalam dimensi multisensor, menggabungkan elemen visual dan sentuhan. Saya mengambil pendekatan holistik dengan lirik, melodik, ketukan, dan suara, semua elemen musik, kata RM. Pendekatan baru RM dan penggabungan elemen visual dan sentuhannya telah mengubah lagu-lagunya menjadi lengkap suara yang tidak hanya dapat didengarkan, tetapi juga dirasakan oleh para penggemar. Lagunya Bicycle sebagai contoh yang bagus tentang bagaimana pendekatan barunya terhadap penulisan lagu dengan mengubah lagu-lagunya. Lirik lagu, penyampaian kata-kata, ketukan, dan getaran keseluruhan lagu menunjukkan bahwa RM benar-benar ahli dalam keahliannya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi Kpopers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!